Dengan sosialisasi di Kecamatan Comal, dengan topik waspada investasi. Karena kami mendapatkan laporan, cukup banyak masyarakat yang terkecoh, tertipu dengan berbagai produk investasi yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas jasa keuangan. Dan menawarkan iming-iming yang tidak logis. Itu sebabnya kami terus-menerus masuk ke berbagai kecamatan untuk menyadarkan masyarakat agar literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi penyakitian meningkat. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, masyarakat semakin melek, semakin literasinya naik, agar mereka tidak menjadi mangsa atau korban investasi yang tidak bertanggung jawab. Profesor Dr. Hindrawan Supratikno, anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi BDIP, DAPIL 10 Jawa Tengah, mengingatkan masyarakat luas agar mewaspadai investasi bodong atau investasi tipu-tipu memanfaatkan dunia digital ilegal. Profesor Hindrawan dan Novianto Utomo dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, tidak ingin masyarakat menjadi korban. Demikian disampaikan saat melakukan penyuluhan jasa keuangan, waspada investasi pada Minggu 11 Desember 2022 di Pendobo Kejamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Acara penyuluhan jasa keuangan itu dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Comal, Dr. Andres Imron Hassani, yang dihadiri para peserta yang terdiri dari para kepala tesah dan lurah serta para undangan lainnya. Dalam presentasi Rene, staf dari OJK mengatakan, masyarakat harus hati-hati apabila ada yang menawarkan platform digital yang menawarkan skema keuntungan besar yang pada akhirnya merugikan. Prinsip-prinsip investasi adalah legal dan logis. Satu hal yang menjadi ciri utama investasi ilegal itu biasanya menjanjikan tingkat imbal hasil yang di luar batas kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan masyarakat harus memahami bahwa investasi dan teknologi finansial harus memenuhi prinsip legal dan logis agar terhindar dari upaya penipuan. OJK terus meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kegiatan usaha keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dari pendoboh kejamatan Comal, Ali Sodikin, dan Rudy, TV Pemalang mengabarkan. Jadi buat mas pada investasi itu yang penting cek bahwa legal dan logis. Harus legal apakah sudah belitin OJK dan kalau sudah belitin OJK, cek kedua adalah logis. Apakah logis suku hubungannya atau returnnya pengembaliannya sudah bersesuai atau dibandingkan dengan keuangan yang sudah hadir. Terima kasih telah menonton!